Untuk mengetahui sejauh mana implementasi strategi telah dilaksanakan, dibutuhkan sebuah alat ukur kinerja manajemen perusahaan, seperti balance court card. Balance court card merupakan alat ukur kinerja baik dalam bentuk keuangan maupun keuangan, digunakan untuk membantu menerjemahkan strategi dan misi organisasi dalam status set ukuran kita. Terdapat empat perspektif dalam membangun balance court card, yaitu ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis, dan perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif keuangan dapat diukur dengan tolok ukur laba bersih dan erot. Perspektif pelanggan terdiri dari dua kelompok pengukuran. Pengukuran ini di pelanggan terdiri dari pangsa-pangsar, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan. Pengukuran nilai pelanggan terdiri dari produk atau service, konsumen relationship, dan reputasi. Perspektif internal bisnis terdiri dari tiga tahapan, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses pelayanan purna jual. Perspektif pembelajaran dan inovasi yang berfokus pada sumber daya manusia yang terdiri dari kapabilitas karyawan yang diukur dengan kepuasan karyawan, kapabilitas sistem informasi, dan motivasi bagaimana upaya untuk meningkatkan motivasi karyawan. Dalam masing-masing perspektif, terdapat empat komponen yang harus dimiliki, yaitu objektif, indikator, target, dan inisiatif atau upaya. Demikian penjelasan bagi skor karyawan dari saya. Terima kasih. Semoga berjalan. Jangan lupa, 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 lupa. Terima kasih.